Tidak hanya bisa membantu penglihatan menjadi lebih baik, menggunakan softline juga bisa membuat penampilan terlihat berbeda dan jadi kian menarik. Jadi ada triknya lho ketika menggunakan softline supaya matamu tetap terjaga kesehatannya. Caranya adalah dengan menghindari tujuh kesalahan berikut. Sidat mencuci tangan. Tanganmu lupakan sumber kotoran, minyak, dan juga bakir. Yang maukan atas sebut pindah ke sopan yang akan kamu pakai dan ikut mengenai matamu, maka dari itu pastikan kamu selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Menggunakan make up terlebih dahulu. Sebenarnya hal ini tidak ada salahnya. Jika kamu seseorang yang benar-benar ahli dalam mengaplikasikan make up dan softline, Namun jika tidak, gunakan softline terlebih dahulu baru make up. Selain menghindari yasan wajah menjadi rusak, menggunakan kontak lensa terlebih dahulu menghindarinya kena residu make up. Menggunakan cairan pembersih yang sudah lama. Sudah berkali-kali ganti softline tapi masih menggunakan cairan yang sama? Ini juga hal yang tidak boleh kamu lakukan. Sama seperti softline, cairan pembersih juga memiliki waktu keadaan luarsanya sendiri. Ganti cairan pembersihmu setiap 6 bulan sekali. Jangan lupa juga untuk selalu mengganti cairan yang ada di dalam softline case setiap hari. Memakai kontak softline yang sama terus menerus. Kotak tempat kamu menyimpan softline juga jadi sarang bakteri. Jadi, cuci kotak tersebut setiap hari sebelum kamu meletakkan softline-mu. Lalu jika kamu mengganti softline dengan yang baru, ganti juga kotak penyimpanannya. Memakai softline lebih dari waktu yang ditentukan. Rata-rata waktu pemakaian softline ada yang hanya sehari, 3 bulan, dan 6 bulan. Menggunakannya lebih dari waktu yang ditentukan hanya akan membuat matamu menjadi iritasi. Tidur menggunakan softline. Selelah apapun kamu, pastikan untuk melepas softline sebelum kamu beristirahat. Tidur menggunakan softline bisa menyebabkan kerusakan mata hingga kebutaan. Gak mau bukan? Memakai softline saat mata iritasi. Sedang merasa tidak nyaman di area mata atau matamu sedang terasa gatal? Sebaiknya simpan dulu softline-mu. Memakainya saat mata sedang kurang sehat atau iritasi hanya akan memperburuk keadaan tersebut. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka video ini, ingin ingin like, komen, dan subscribe. Dan jika Anda suka dengan saya, ingin menikmati saya di semua media sosial. Semoga informasi tersebut sudah bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton.